Perang serta mahasiswa di masyarakat seperti apa? Mahasiswa dari kampus yang sudah bersih, sudah bagus ke masyarakat. Kita harapkan dia menjadi mahasiswa yang bisa menjadi contoh, memberikan contoh kepada masyarakat di lingkungannya. Sebenarnya harapannya. Terkait serga si mahasiswa ini, apa kunci dan guna yang berpengargaannya tadi? Kenapa-kenapa diperlukan mahasiswa dari mahasiswa? Ya, pengargaan sudah berikan sertifikat tadi. Sehingga pengargaan lain, tidak bisa sebutkan. Terkait seranya apa Pak? Dari pahlawan mahasiswa? Banyak? Terkait seranya, dia setelah itu langsung di luar kegiatan-kegiatan ini aktif dia. Di dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, di dalam masyarakat juga dia turun aktif, sehingga bisa diulasakan. Kita bayangkan ya. Berapa orang Pak yang itu pahlawan? Yang berjaya 43. Tapi yang kita panggil lagi 2 orang. Berlaku, itu masyarakat saya yang mau cari. Bisa ditambahkan, Bisa ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Nanti bentuk koordinasi dengan kampus seharusnya, pembinaan pada mahasiswa seperti apa? Oh ya, pada dasarnya kita akan memberi kesempatan kampus untuk memberikan apa sebetulnya action plan dari kampus Kampi Mas. Apa peran mahasiswanya? Apa peran sipitas akademikanya? Kemudian nanti dihubungkan dengan program-program yang dimiliki oleh Polri. Tapi semua bermula dari kampusnya dulu. Kedepannya visinya yang tinggi adalah bahwa semua bermula dari kampus. Kampusnya baik, kampusnya taat hukum, sadar hukum, kampusnya juga berpartisipasi dalam kampi mas. Maka lingkungan sekitarnya juga ikut seperti itu. Dan akhirnya seluruh masyarakat juga akan patuh hukum, taat hukum, sadar, dan juga menjadi partisipasi dalam memelihara kampi mas. Jadi ada kendala nggak ada, semua sama dalam arti kata seseorang tidak melakukan sesuatu karena tidak tahu. Maka yang harus dilakukan adalah memberitahunya dulu. Untuk memberitahu tugas kami sebagai pembina masyarakat. Kita kasih tahu, kita kasih tahu, kita kasih tahu, nanti sudah sadar, sudah taat, baru jadi partisipan. Nah itu, kerjasama, kolaborasi, dan sebagainya. Sudah berapa kampus kampi mas di Jawa Tengah? Setahu saya sih yang saya hadiri baru ini, baru Ubara. Terima kasih Pak Rektor dan Ika Bara. Berarti ini pilot proyek ya? Dikatakan pilot proyek, itu kami tidak punya program, tapi yang ada dari Ubara sendiri. Terima kasih. Berangkat dari Kompi Pemisi Ubara, sangat besar pengaruhnya adanya peran dari asisnya. Mulai dari dirinya sampai dengan keluarga. Di kampus ini pun juga dilakukan tracing dan treatment. Tracing dalam harap untuk melihat siapa kontak erat dari orang-orang yang pernah kena COVID. Dari situlah itu dilakukan oleh mahasiswa. Nah berikutnya, donor darah yang pada penceng-pencengnya, pada ramenya, COVID. Alhamdulillah kita menjalankan dua kali. Walaupun donor bukan plasma ya, donor biasa. Yang terakhir adalah percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita bersama-sama mahasiswa menjalankan itu. Nah kebetulan kemarin kami dapat arahan dari LHDB bahwa mahasiswa yang bakti sosial dalam rangka COVID Boleh diberikan penghargaan dalam bentuk pahlawan muda. Dengan harapan generasi-generasi muda ketepan itu bisa diikuti untuk berbakti dalam rangka kepada masyarakat. Keteriannya apa? Keteriannya kita mudah-mudahan Hicam bara terus bisa berperan. Terutama dengan tempat yang memadai akan lebih maksimal dalam berperan. Ucup selalu bersama-sama dengan Mbak Gayo kita. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.